Tadi sudah dikatakan oleh Pak Rahman ini jika ada suatu undang-undang yang memang sudah antar satu undang-undang ke undang-undang yang lain ini tidak nyambung seperti itu dan disahkan oleh anggota DPR dan mengenai tentang sosialisasi tadi kan ini juga ada pemerintah mengatakan dari sejarah RUU yang dikeluarkan inilah katanya inilah yang paling terbuka karena sudah ada disiarkan di TV Parlemen DPR dan juga sudah dipublikasikan melalui sosial media tinggal diakses katanya ini katanya tapi toh nyatanya kita juga di luar sana masih banyak orang bahkan orang-orang dalam seperti kementerian juga tidak paham ini seperti apa isinya ini kalau seperti ini Pak Herman gimana nih Pak Herman ya konsepnya sebenarnya apa yang dikenal dengan insprak partisipasi itu jelas di dalamnya partisipasi itu tidak boleh terlewatkan kalau ditanya apa dasarnya dasar konstitusionalnya itu jelas pasal 1 ayat 2 pemilik negara ini adalah rakyat apapun yang dilakukan oleh negara kalau saya di hukum timat instrasi negara itu saya selalu katakan wet and rehmatic aid van bestur apa saja yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipengatur sebelumnya jadi tidak boleh nah itu satu lalu kemudian di ayat 3 itu kan jelas negara kita negara hukum bukan punyanya salah satu partai misalnya atau penguasa yang siapalah bukan negara kita adalah negara hukum stahl sudah mengkualifikasi sedemikian rupa disei sudah mengkualifikasi sedemikian rupa bagaimana wajah negara hukum karena betul yang dikatakan oleh Pak Rahman tadi yang digambarkan tentang proses dari peraturan perundang-undang ini dibuat itu memang bikin sakit kepala bagi saya karena asas teori konsep bagaimana undang-undang tentang hirarki peraturan perundang-undangan itu tidak dipenuhi kaidiannya disitu sehingga kemudian ini menjadi permasalahan hukum kita yang namanya undang-undang itu dibuat harus masuk sebagai sebuah sistem makanya undang-undang itu disebut valid atau sah ini bahasa lebih teknis ya lebih teknis bahasa hukum ya dikatakan undang-undang itu valid ketika dia menjadi bagian dari sebuah sistem sistem itu artinya sesuatu bagian-bagian yang terpisah tetapi saling mendukung saling mensupport satu sama lainnya saling terkait satu sama lainnya kalau omnibus law ini masuk di sistem hukumnya kita itu banyak validitas yang keabsahannya itu menjadi tidak bahasanya tidak valid karena namanya validitas itu dalam bahasa teknis hukum sahnya suatu undang-undang itu secara teori ketika dia adalah menjadi bagian dari sistem hukum yang kita bangun jadi kalau dia menabrak ke sana kemari seperti yang dikatakan oleh Pak Rahman maka ini bukan sistem yang dibangun nah itu itu sebenarnya jadi yang pertama adalah sistem kalau insprak tadi keterlibatan partisipasi masyarakat karena ini sebenarnya persoalan akuntabilitas jelas dasarnya di undang-undang dasar pemilik negara ini pemerintah itu menjalankan amanah jadi makanya saya sudah bilang pemerintah itu punya tidak punya hak dan kewajiban jadi kalau ada bupati presiden bilang saya punya hak maka harus ikut di diskusi kita bahwa pemerintah itu hanya punya kewajiban yang punya reh and plifton itu adalah warga negara kita yang punya hak dan kewajiban reh and plifton itu jadi kalau ada pejabat yang bilang ini hak saya membuat undang-undang perlu dihadapkan di kelasnya Pak Rahman kalau saya kira kalau itu sehingga insprak yang pertama tidak terpenuhi partisipasi sebagai alat uji akuntabiliti itu tidak terpenuhi lalu prosedur dan mekanisme pembuatan undang-undang itu jelas di pasal 20 itu jelas pasal 20 ayat 1 sampai 5 lalu kemudian ada lagi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan saya tidak mau bilang bahwa pembuat undang-undang ini tidak pernah baca undang-undang itu saya tidak mau bilang begitu mudah-mudahan pembuat undang-undang ini paham bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sebuah sistem sehingga salah satu undang-undang itu berlaku syaratnya salah satunya adalah insprak yang dikatakan oleh Pak Rahman tadi partisipasi kenapa partisipasi? akuntabiliti kenapa akuntabiliti? karena pemerintah bukan orang-orang di atas itu bukan pemilik negara ini jelas dasar konstitusionalnya di pasal 1 ayat 2 dan 3 kedaulatan pilihannya kita adalah pilihan negara hukum restat yang kita pilih restat yang kita pilih adalah welfare stat negara kesejahteraan bunyinya di mana? di alinia ketiga pembukaan undang-undang dasar pilihannya kita mesejahterakan rakyat kok apa motivasi menghilangkan saya kembali ke outsourcing itu? apa motivasi upah? lalu apa motivasi? saya tidak pandai bicara politik sehingga saya tidak bisa ke sana tetapi di kepala kita ketika ada undang-undang itu dibuat itu memang dikaji dari segala aspek yang tidak ada di konsep omnibus law yang ada di Eropa di common law system adanya hanya ada di Eropa kontinental jadi yang pertama ketika Mas Ade bertanya saya selalu buka ini tidak kompatibel undang-undang dasar omnibus law itu tidak ada di tradisi Eropa kontinental nah itu sebagai tambahan dari Pak Rahman tadi yang sudah menjelaskan itu saya kira Mas Ade baik, terima kasih Pak Herman saya kembali ke Pak Rahman Pak Rahman, ini kalau saya lihat di media sosial banyak sekali ini saya sudah lihat ada beberapa DPR yang mengatakan ini kan sekarang lagi pandemi ini RUU Cipta Kerja ini diterbitkan atau dibuat untuk membangkitkan ekonomi Indonesia yang memang saat ini lagi down seperti itu nah kalau dengan alasan seperti ini dengan mengatakan ini jangan cuma lihat dari sisi luarnya saja katanya ini kita harus lihat kepentingan berkelanjutan nanti dia mengatakan bahwa ini kepentingan negara secara nasional bukan hanya satu dua orang saja nah kalau seperti ini pernyataan dari beberapa anggota DPR kira-kira di pandangan Pak Rahman sendiri seperti apa? ya, terima kasih nah ini juga yang menarik ya saya apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi saya coba tarik ke teori tujuan hukum itu sendiri kenapa itu tujuan? Lawrence Friedman itu kan belum baginya dalam tiga bentuk ini kalau saya tariknya anggota DPR selalu bilang kemanfaatan ya kan tetapi ada hal yang diabaikan keadilan ada hak-hak masyarakat yang hilang hak-hak pekerja hak-hak masyarakat yang mungkin saja lingkungannya akan terganggu nah memang ada dorongan kemanfaatannya yang ingin didorong adalah bagaimana ekonomi itu bisa bangkit kembali tetapi bagaimana ekonomi itu bangkit kalau masyarakatnya sendiri itu tidak sejahtera tidak ada jaminan tidak ada jaminan bahwa kalau misalnya ekonomi itu bangkit dengan perusahaan banyak bertumbuh besar sementara buruh itu sendiri merasa dirugikan semakin termarginalkan coba bayangkan kalau misalnya dilihat di beberapa pasar itu yang kemarin katanya sudah dihapus terkait penerapan jam kerja dihitung per jam ya per jam per jam nah bagaimana caranya bisa mensejahterakan rakyat memang kelihatannya makin banyak perusahaan yang muncul makin banyak ekonomi kira-kira yang muncul tapi hak-hak pekerja yang bekerja yang membangkitkan usaha itu terabaikan nah berarti ada keadilan yang tidak terpenuhi sehingga kalau kita mau membuat sebuah regulasi ya harus tidak hanya melihat kemanfaatannya tapi kepastiannya dan keadilannya kepastian saja ini sudah tabrakan dengan sistem hukum yang kita miliki kalau Pak Hermantani bilang ya saya sepakat ini omnibus law kita terlalu cepat sekali menerapkan konsep negara Anglo-Saxon yang sementara kita sendiri masih mencari jati diri hukum kita bagaimana belum tuntas persoalan bangsa ini bagaimana hukum kita kebumpaan mau dibawa kemana apakah kita masih menggunakan sistem gado-gado atau mix law atau kita ikut-ikut juga masuk ke Anglo-Saxon ini kan persoalan yang menjadi apa ya menjadi masalah sehingga ekonomi juga perlu kita dorong ekonomi juga perlu kita dorong kita sepakat tapi jangan sampai karena kita mengejar ekonomi hak-hak rakyat hak-hak pekerja hak-hak masyarakat yang ada di sekitar perusahaan terabaikan coba bayangkannya yang kalau Pak Hilman tadi sampaikan misalnya lingkungan tidak ada analis dampak lingkungan ini bahaya coba bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan itu ketika misalnya tidak ada proses analis dampak lingkungan tercemari lingkungan di sana justru bukan lagi keuntungan bagi masyarakat yang ada tapi justru kerugian ada saja abdal masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan ya tindakan-tindakan di luar dari apa mekanisme yang sudah dibuat nah sehingga tiga tujuan hukum ini secara garis besarnya tidak terpenuhi secara menyeluruh seperti itu nah ini kalau saya melihat anggota DPR itu kebanyakan selalu bilang kemampatannya tapi tidak melihat pada aspek keadilan dan kepastiannya nanti bagaimana menjalankan produk hukum yang sebenarnya kecenderungannya dia meniru konsep negara lain dengan sistem hukum yang berbeda seperti sampaikan tadi Pak Herman yang justru sebenarnya kita di Indonesia sendiri itu belum siap menerapkan sistem hukum yang dimiliki oleh negara lain seperti itu Pak Ade baik terima kasih Pak Herman saya kembali ke Pak Herman Pak Herman ini kalau dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan mengenai outsourcing tadi ini ada poin yang mengatakan bahwa tidak ada penetapan status karyawan untuk perusahaan-perusahaan tertentu usaha-usaha tertentu istilahnya bahasanya DPR ini musiman nah kalau seperti ini gimana nih Pak Herman ya sesungguhnya yang apa yang menjadi keresoan Ade ini kan sesungguhnya terminologi hukum makanya saya salah katakan ini akibat atau hubungan hukum ini reh bat triking ini antara buru dengan perusahaan itu kan hubungan perdata ya yang terkait dengan reh and plitten hak dan kewajiban dari sisi hubungan hukum tidak jelas subjek hukum ini apa hubungan hukumnya karena coba saya gabarkan sederhananya seperti ini outsourcing itu dipekerjakan oleh jasa penyedia tenaga kerja hubungan hukumnya ke sana berarti penyedia tenaga kerja menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan nah ini kan ada nah kalau ada permasalahan maka hak dan kewajiban itu tidak menjadi jelas sehingga saya kira ini pertanyaan apapun terkait dengan outsourcing terkait dengan jam kerja dan lain sebagainya itu terkait dengan terminologi hukum yang coba di pasal-pasal itu ya ini mungkin desain dari politik hukum ya karena ini dari politik hukum saja terminologi hukumnya tidak jelas maka akibat hukumnya tidak jelas maka hak-hak dan kewajiban yang timbul oleh karena hubungan hukum itu menjadi tidak jelas jadi saya tertarik tadi dengan yang dikatakan oleh Pak Rahman tentang makna rahbru Friedman membangun itu Rehsekerheit Rehvaldikate Dulmatikate itu bangunan hukum sampai Thomas Aquinas itu kan bilang hukum itu juris prasektasan Haik itu ada tiga yang pertama berikan kepada tiap-tiap orang apa menjadi bagiannya tidak ada di undang-undang itu jangan merugikan orang lain non-laidere sifatnya honest e-faire berbuatlah yang baik ini menunjuk negara yang sudah digariskan secara konstitusional untuk memberikan manfaat undang-undang kepada masyarakat buruk jadi sangat apa ya agak ketawa kayaknya Pak Rahman tapi saya tidak mau mengeluh untuk itu kita harus memberikan masukan kepada pemerintah karena ini adalah tugas kita tugas kampus salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi memberikan konsep memberikan motivasi memberikan masukan terhadap undang-undang yang punya resistensi sangat besar terutama di teman-teman buruk dan ditangkap oleh teman-teman mahasiswa untuk menyatakan bahwa ini banyak tidak memihak kepada khususnya kubur karena sebenarnya intinya seperti ini kalau kita baca habis undang-undang cipta kerja itu maka ada dua hal saja yang saya mau katakan buntung bagi guru untung bagi pengusaha di tengah-tengahnya itu ada regulator ada yang mengatur melalui undang-undang karena negara memang fungsinya adalah memediasi kepentingan setiap subjek hukum yang ada di dalam negara tersebut jadi hanya dua saja dari sekian pasal itu hanya dua saja itu isinya omnibus law kalau saya saya kira apa yang digambarkan oleh Pak Rahman apa yang ditanyakan oleh Pak Adi hanya dua saja yang pertama itu adalah buruk kurang beruntung dengan alasan ekonomi pengusaha ingin beruntung lebih banyak kalau alasannya tadi COVID coba kita lihat di undang yang utama kalau kita baca undang-undang itu ada dua yang pertama kalau kita pertama kali masuk alasan menimbang dan alasan mengingat itu penting jangan dianggap sepele dua hal itu alasan menimbang dan alasan mengingat lalu lihat pasal satunya yang terutama disitulah dibangun konstruksi hukum untuk memenuhi seperti yang dikatakan Pak Rahman tadi pasal-pasal selanjutnya nah ini banyak yang perlu kita itu banyak yang perlu kita diskusikan saya sangat tertarik ketika mendiskusikan tentang omnibus law ini karena memang tradisi yang yang dibangun yang kadang-kadang jauh dari saya saya kira Pak Rahman juga saya saya 295 saya itu belajar hukum sampai sekarang diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini rasanya di kelas saya itu capek ngomong ini tentang teori kepastian hukum keadilan dulmatikek manfaat efektivitas efesiensi sangat itu nah makanya memang perlu kita beri masukan teman-teman di DPR ini di pemerintahan dalam membuat kebijakan hukum untuk mengatur kita semua warga negara terutama dalam hal ini adalah teman-teman buru dan saya ingat saya kira masih ada kesempatan bagi teman-teman buru untuk menguji mengevaluasi produk hukum yang didesain berdasarkan undang-undang dasar ini pasal 20 ayat 1-5 yang dikatakan oleh Pak Rahman tadi kadang prosedur dan mekanismenya ada yang loncat pagar ada yang jalan normal kan seperti itu Mas Ade saya kira itu tambahan yang bisa kita itu baik saya ke Pak Rahman Pak Rahman ini banyak sekali memang pertanyaan yang paling inti yang saya tarik dari beberapa pertanyaan yang masuk di sosial media saya juga jadi kira-kira bisa tidak ini dibatalkan padahal ini kan ini sudah disahkan oleh DPR tinggal menunggu kepastian dari presiden seperti apa nah seyakin apakah ini bisa dibatalkan itu karena banyak sekali pertanyaan yang masuk apakah ini bisa dibatalkan karena kalau melawan penguasa ini sepertinya susah seperti itu nah kalau dari Pak Rahman sendiri seperti apa iya menarik jadi sebenarnya kami sebenarnya teman-teman akademis itu sudah ada lintas kampus kurang lebih 200 dosen di dalam mungkin termasuk Pak Rahman juga di dalam kemudian kita ada 78 kampus tergabung di sana dari 222 kampus itu sudah melihat keanehan-keanehan yang terjadi dan saya sepakat dengan Pak Rahman ini teori-teori yang kita ajar ke mahasiswa runtuh semua gara-gara DPR anggota DPR ini meruntuhkan teori-teori yang kita ajar ke mahasiswa yang kita pelajari dari dosen kami itu semua tidak ada dalam proses pembuatan RU ini tadi atau undang-undang tadi ini nah sebenarnya ada langkah hukum seperti sempatkan tadi Pak Rahman itu ada judicial review di mahkamah konstitusi ya yang sudah memberikan ruang bagi kita untuk ketika misalnya ada ketidaksesuaian antara ya asal saya sampaikan tadi Pak Rahman ketentuan yang lebih di atas bertentangan dengan ketentuan di bawah misalnya kita melihat di dalam londas 45 misalnya persoalan itu bisa kita jadikan bahan untuk membatalkan tapi lagi-lagi kami sebagai akademisi paranoid karena kenapa saya paranoid ini kasus KPK kemarin ya itu digugat itu gagal saya bilang apa yang kurang padahal kalau kita berpikir sebenarnya di undang-undang KPK saya sendiri banyak hal-hal yang sangat secara asas pun itu sudah dilanggar belum lagi tentang komposisi dari KPK itu sendiri ada keunangan-keunangan yang diberikan menurut undang-undang itu tidak sesuai tuh ternyata itu dibatalkan nah yang menjadi masalah berikutnya adalah ketika misalnya kita semua menggugat kan ada asas dalam Mahkamah Konstitusi mungkin bisa jelaskan lebih lanjut nanti itu bahwa tidak ketika sudah ada yang melakukan bugatan maka tidak bisa dibugat lagi kalau dia sudah sama paling Mahkamah Konstitusi itu dia hanya menguatkan saja bahwa sudah pernah diputus sebelumnya dan pasti putusannya akan sama dengan putusan sebelumnya sehingga kalau menurut saya sebenarnya ini kita berharap sebenarnya kalau bahasa teman-teman dosen ini berharap bahwa Presiden diberikan apa istilahnya doa atau ada bisikan dari alam sana untuk bagaimana caranya tolonglah ini undang-undang dikoreksi atau di istilahnya kalau bahasa diganti dengan undang-undang yang lebih baik lagi tidak usah terlalu buru-buru seperti ini karena persoalan yang mendasar adalah undang-undang ini akan mengatur dalam jangka panjang jadi ketika misalnya pun dibatalkan pun tidak ada jaminan bahwa semua isi undang-undang ini akan dibatalkan mungkin hanya pasal-pasal yang bermasalah saja yang akan dibatalkan karena kalau DMK itu substansi isi yang mana mau dibatalkan itu yang bisa dibatalkan tapi tidak bisa saja tidak membatalkan seluruh isi dari undang-undang yang ada jadi kalau kami dengan teman-teman dosen ini selalu berkata paling kita berdoa saja mudah-mudahan ada melekat memisikan ke presiden tolonglah kasihanilah rakyatmu ini ya sudah lah batalkanlah undang-undang ini seperti itu karena kita tidak tahu lagi bagaimana karena memang ada jaraknya tapi melihat kondisi yang lalu ini yang menjadi masalah sebenarnya kurang yakinnya kita terhadap lembaga makam konstitusi seperti itu baik tambahan sedikit Pak Herman ini apakah perlawanan yang bisa dilakukan rakyat Indonesia terkait dengan disahkannya undang-undang cipta kerja ini kalau dilihat dari penjelasan Pak Rahman tadi silahkan Pak Herman saya kira cukup clear yang dikatakan oleh Pak Rahman pintu masuk yang pertama ada di pasal 20 ayat 3 dan 4 5 itu pintu masuk pertama presiden kalau memang seperti yang dikatakan Pak Rahman mungkin bertapa lalu dapat wangsit gunakanlah hak konstitusional selaku presiden dia bisa di pasal 20 mulai dari ayat 3 4 5 selesai atau kemudian dia presiden bisa dalam hal ini untuk mengeluarkan perpu untuk mengatasi bahwa KPK kemarin pengalaman seperti itu juga atau kemudian memang judicial review uji material keselesaiannya antara undang-undang dasar dengan omnibus law ini judicial review di makamah konstitusi karena memang di undang-undang dasar itu produk legislasi undang-undang itu wilayah makamah konstitusi dibawah undang-undang peruntuk undang-undangan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah wilayah makamah agung untuk mengujinya jadi kalau produk DPR maka diuji oleh mahkamah konstitusi dalam hal ini itu jelas di undang-undang dasar jadi banyak sih sesungguhnya pintu masuk untuk bagaimana dalam tanda kutip ya bukan sih menggagalkan tetapi memperbaiki minimal kalau bahasa softnya tadi Pak Rahman saya kira sangat soft saya jadi tidak berapi-api nih Pak Rahman sesungguhnya dengan itu padahal saya tadi mau berapi-api tapi saya berusaha untuk karena inilah bagian dari tridharma perguruan tinggi yang kita pegang bersama betul jadi ada banyak pintu masuk di pasal 20 ayat 3, 4, 5 itu terjawab disitu bisa Presiden tidak mau tanda tangan atau kalau dalam jangka waktu 30 hari dan lain sebagainya Presiden bisa menghadang lagi kalau memang dapat wangsi seperti yang dikatakan oleh Pak Rahman tadi menghadang di Perpu kalau tidak bisa lagi maka hak konstitusional warga negara untuk dapat menguji secara material undang-undang tersebut melalui Mahkamah Konstitusi karena ini adalah undang-undang maka diuji di Mahkamah Konstitusi kecuali kalau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Presiden dan jajarannya sebagai lembaga eksekutif maka tentunya di Mahkamah Agung jadi sangat banyak sekali Mas Ades sesungguhnya yang bisa kita lakukan baik oleh Presiden itu sendiri dengan political will-nya melihat apa yang terjadi di masyarakat teman-teman mahasiswa bergerak teman-teman kampus mengkritisi karena kalau mahasiswa itu akan bergerak karena kita tidak bisa lagi bergerak maka kita mengkritisi ini faktor usia aja Mas Ades sesungguhnya seandainya kita masih muda kita juga bisa bergerak dalam hal ini jadi banyak hal uji konstitusional lalu uji politik bisa uji politik misalnya parlement jalanan dan lain sebagainya memasukkan nota keberatan itu bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui uji politik tapi yang terutama tentunya yang kita bicarakan di sini adalah karena saya tidak terlalu paham tentang itu maka ujinya adalah uji konstitusional tentunya melalui Mahkamah Konstitusi kalau memang itu jalan terakhir jalan pertama yang saya sebutkan tadi Presiden bisa tidak menendatangani undang-undang tersebut dengan melihat riak yang ada di masyarakat protes buruh kalaupun gagal di 345 ayat 345 tersebut maka masih ada satu lagi Presiden bisa mengeluarkan perpu kalau tidak maka kita sendirilah teman-teman yang punya kepentingan untuk menguji uji material terhadap undang-undang tersebut jadi banyak pintu masuk untuk ya bukan menggagalkan seharusnya bisa memperbaikilah supaya negara ini memang untuk buruh karena kalau terhalang maka negara sendiri yang rugi kalau usaha terus di demo terus terjadi konflik antara buruh dengan perusahaan antara buruh dengan negara dan lain sebagainya sehingga kita sendiri yang itu jadi memang tidak boleh dibuat undang-undang itu tidak boleh dibuat kasuistik karena dia adalah sebuah sistem makanya validitas yang saya katakan tadi itu validnya satu undang-undang karena dia adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di negara kita itulah bahasa teknis dari sah atau validnya suatu undang-undang seperti itu saya kira Mas Ade sangat sederhana ini persoalan sebenarnya saya kira dan semua orang tahu saya yakin baik terima kasih Pak Herman atas waktunya untuk hadir talk to kita padahal ini menariknya saya sebenarnya ingin lebih jauh lagi ingin lebih panjang lagi tapi kita dibatasi oleh waktu mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangannya nanti kita akan kembali berundang Pak Erwan dan terima kasih Pak Rahman juga sudah memberikan pendapatnya hari terkait dengan undang-undang cita kerja dan pemirsa untung atau ruginya sebuah aturan yang diterapkan oleh pemerintah itu tergantung dari mana kualitas atau tujuan undang-undang itu dibuat untuk kepentingan rakyat kepentingan negara atau untuk kepentingan apa itu semua tergantung pada kualitas dan tujuan undang itu undang-undang itu dibuat oleh pemerintah baik terima kasih saya Defebri yang pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam